Tidurlah anakku, mimpi yang indah Lahirmu, titipan yang kuasa Doa di setiap langkah kakimu Buah hatiku, amanku Ada ibu Asanti Memang ada keluhan? Nggak ada sih dok, udah nggak ada keluhan Cuma rasanya suka kontraksi lebih sering aja Karena udah mau deket kan? Udah mau deket, udah bulannya Selama ini kan bayinya nggak ini ya Kena melintang, kemarin udah turun Kata dokter misalnya normal Nanti kita lihat lagi, kan sebelumnya dia emang masih Kepala di atas melintang, kemarin sudah di bawah Nanti kita lihat dulu Mengenai kekentahan darahnya, semuanya udah ada kan ya? Udah nanti aku kasih ini kertasnya Tuh Tapi sebenernya semuanya aman ya dokter Di prediksi normal, karena memang posisi udah bagus Di bawah, nggak sunsang, nggak terlilit, nggak apa Terus memang pinggul ku gede, kata Jadi kalau normal tuh insya Allah tinggal enak lah gitu Terus memang Mama kan memang pengen banget aku bisa ngelahirin normal Karena mama punya anak lima, lima-limanya dilahirkan normal Bahkan lahirin aku tuh 42 tahun, dokter udah harus sesar Tapi dia berjuang gitu Bahwa nggak aku mau anak, aku mau ngelahirin normal Jadi Ya karena itulah aku akhirnya memutuskan Ayo coba aku harus bisa juga Ini kok kepala bayinya Kesini lagi ya Kekiri lagi, jadi melintang lagi Kayaknya bayinya unstable deh Mendingan paling aman operasinya Tiba tiba jadi harus operasi dok Ya pokoknya gini Kita akan cari yang aman ya Ini kan umur kehamilan udah cukup Tapi kepalanya nggak masuk gitu Dengan ini, dengan rewayat Dua kali keguguran Ada kekentalan darah penyulit hiperkoagulasi Jadi menurut saya sih lebih aman operasi nih Menurut saya Yang masalah terbesarnya adalah pengentalan darah Nah ini kita kan selama ini masih suntik Jadi masih emang encer Gitu loh, nggak ngental Tapi kan dua minggu sebelum Belum ngelahirin harus berhenti tuh Nah itu yang dokter takut Tiba-tiba Dua hari berapa hari sebelum Mau kontraksi Dia mengental lagi Nah itu berbahaya banget Kalau tetap normal Jadi berat bayinya sudah oke Sudah di atas 2,5 kg Cuma memang dari hamil awal Si bayi sering di posisi Bahkan awal dulu sungsang Terakhir dia memang sering di posisi melintang Minggu lalu memang sudah turun kepalanya Tapi saya lihat sekarang ini kepalanya Miring lagi ke sebelah kiri gitu Jadi kita bisa katakan bahwa bayi ini posisinya lintang Ya artinya keputusan operasi itu bukan diagnosis Satu macam aja Kan ini multi masalah Ya Lama baru punya anak ini Ada faktor kekentalan Nah sekarang bayinya sendiri ini unstable Jadi kayak lintang Eh Dia seperti bumbu yang lain ya Sebetulnya untuk anak pertama Dia kepingin sekali lah yang normal ya Tapi saya jelaskan bahwa Keputusan operasi ini bukan hanya diagnosis mata Tapi masalah ya Ada beberapa masalah Dari bayinya Dari ibunya Jadi saya sebagai dokter harus Memilih yang terbaik dan teraman Jadi saya putuskan sesara Ya bicara dulu aja sama mas anak Thank you Oke Saat terakhirnya cuma dibilang bahwa Aku harus Oh bukan cek darah ya Cek darah Ada pengentalan darah Jadi titernya itu tinggi banget Dikarenakan memang aku sebulan ini Sudah menurunkan dosis Suntikannya Bahkan di tiga hari ini Aku sudah berhenti Jadi ada dua dokter sih Waktu aku di Singapura bilang Aku harus berhenti dua minggu sebelum operasi Karena takutnya pada saat operasi Aku pendarahan Tapi waktu kemarin dicek sama dokter Bram Ternyata titer darahku kekentalannya tinggi banget Nah itu bahaya banget Karena bayinya jadi gak dapat asupan makan dari aku Jadi beratnya gak naik Dengan dua orang dokter yang berbeda ngomong Ya itu membuat aku rada bingung sebenernya Kondisi ini kekentalan ini Bahaya juga loh yang Kalau darahnya terlalu kental bisa bahaya akunya Darahnya cair bisa pendarahan Yang lebih bahaya lagi kalau kamu gak tenang Dan kamu begini terus Kamu bahasnya itu mulu gak tenang Kenapa? Ya udah Sekarang kamu udah tau Udah Sekarang yang gimana Kamu mengatur diri kamu tuh Rest Tenang Berdoa Yang kamu siap Menghadapi apapun Pasrah Karena kuasanya kuasa Tuhan Bukan kuasa dokter Bukan kuasa obat Bukan Aku ngobrol ke Mas Anang sama anak-anak Bahwa aku memutuskan Mungkin memang gak bisa normal Karena kalau normal dengan adanya pengantaran dan Karena tuh akan lebih bahaya takutnya buat dua-duanya Tapi kalau misalnya disesar Ya insya Allah Yang ketakutannya adalah pendarahannya aja gitu Jil Jil kalau nanti bunda kenapa-napa Jil gimana? Gimana? Kalo dokternya yang ekspert kamu bingungin Kamu juga ikut berpendapat Ya gak usah ke dokter Aduh, udah tinggal berapa hari stres banget Kamu kurang berapa hari stresnya gimana? Yang bener tuh, aku kurang berapa hari aku happy Allah mudah-mudahan selamat, bukan stres Tuh kan, aku bukan enggak, aku happy Cuma aku stresnya aku takut Ya happy itu, ya bukan stresnya yang ditamain Lenggak doa yang ya Iya lah Tapi malah pas udah detik-detik ini Memang masalah pengentalan ini Duh, mulai lagi kumat lagi gitu Aku tuh pengennya bisa normal gitu Cuma kalau memang ternyata nanti pada ujungnya harus tetap sesat Yang penting sekarang bukan masalah normal apa sesat Yang penting bayinya bisa sehat Bisa lahirnya Ya kamu sehat juga Kamu harus dua-duanya Ya iya lah Kalau aku udah gak cantik lagi gimana? Kalau aku udah gak cantik lagi gimana? Jadi cantikin Gini aja cantik bunda Jelit Kamu kok feras banget sih sekarang? Bedak bayinya mana, Sus? Belum beli, Bu Ya kok bisa belom beli? Bupang Alamak Alamak Sus? Ya Bu? Kamu gimana? Di kamar mandi Di kamar mandi Udah beres semuanya? Sudah Ini ada bau gak enak apa sih, Sus? Gak hilang-hilang deh Tiap saya masuk ke kamar ini tuh Baunya agak-agak ada yang Kak, kasihan bayinya loh, Sus? Iya nih dari lumarnya tuh gak bisa bau catnya Ya aku tuh pengennya, aku tuh orangnya kan perfeksionis banget ya Dalam arti tuh aku kalau ada barang yang kenapa-napa atau gimana Bahkan aku kadang udah nyuruh orang, udah punya ini sendiri asisten atau apa-apa Aku tuh tetep harus turun sendiri Bedak bayinya mana, Sus? Belom beli, Bu Ya kok bisa belom beli? Bupang Ya, Sus? Terus gimana? Gak ada budak bayi? Gak ada, mau bilang ibu, ibunya lagi sibuk dan lagi sakit Ya Allah, Sus? Jangan lupa-lupa dong Gimana dong ya, ngelangin baunya ya? Ini kalau di kakas di sini, bauan gimana? Sos kok ini debuan, Sus? Tadi lupa dilap, Bu Udah, Susnya kenapa jadi lupa-lupa mulu sih? Tadi repot banget Kita dilap-lapin ya semuanya Iya, Bu Terus itu coba dicari dia, isi baunya datengnya dari mana Enak banget, soalnya aku ngiumnya deh Bukan karena aku gak percaya, tapi Kayaknya aku gak puas kalau misalnya aku gak ngelakuin sendiri gitu Jadi kadang capeknya di situ Tapi aku gak mau nanti kalau tiba-tiba miss atau ada yang gak dibawa Aku harus marah, harus gimana Jadi mendingan udah deh, aku liatin lagi deh gitu Nah, kayak tadi di kamar bayi tuh bedak Bedak belum ada Sedangkan aku udah minta dari kapan, susernya lupa Terus kayak tadi aku gak suka pas duduk masih ada debu dikit Debut aku kan kena ke bayinya gitu Itu udah pake tuwangi satu, dua, tiga, empat anti bau Udah lima loh Baunya, bau bekas cat kamarnya tuh gak ilang-ilang Udah dikasih sumort wangi, anti bau dan lain-lain Itu gak enak baunya, anak-anak pun rada-rada bete gitu Ya, kenapa kamu? Kau pusing, aku susah gak bedak, belum beli udah mau lahiran Kamarnya bau, kamu gak nyium bau nih? Ya, kalau mau diurus gimana kelar-kelar Semuanya juga pasti ada yang gak beres Ya, bukan nih kan udah mau lahiran Kalau misalnya apa-apa yang belum beres kan aku maksudnya Ada suster ngerjain ini, ada yang ini ngerjain ini gitu Jadi aku gak harus keuntangan gitu Ya udah, mikir yang gini aja Kamu tugasnya bener mikir ini Aku sakit kepala banget, tadi pagi coba Kamu tunggu doktor bilang, deh hasil darahku udah keluar belum? Dok, hasil darahku gimana udah keluar belum? Terus gimana? Ya ampun dong, jangan dong Kan udah mau lahiran Kenapa? Pengenalan darah aku hasilnya tinggi banget titernya Jadi, itu yang buat aku sakit kepala Gak berhenti-henti dan mungkin gak bisa normal Karena kan aku udah 2 hari ini Jadi gini, udah 2-3 hari ini karena pengentalan darah Jadi, sakit kepala nya tuh gak berhenti-berhenti Dan aku gak mau minumin obat Gak mau efeknya ke bayinya Kalau Cesar pun dia bilang bahayanya Kalau pengentalan darah kan bahaya Nah, kalau aku terusin suntik, aku pendarahan Lagi doktornya mau ngasih solusi apa gitu? Tunggu, mau berangkat lagi Kenapa aku gak usah jalan? Ya jangan, namanya juga kerjaan Mau takut kalau aku ada apa-apa aja Mulai besok kamu dengan dirumah sakit Aku stress sejadinya dirumah nih kayak gini nih Lah iya emang kamu disini ngurusin yang Ya berat Pastinya berat Karena posisinya bukan posisi normal Hari ini kan Lagi hamil Ada adiknya Asriel Ambilnya juga gak salah Aku stress sejadinya dirumah nih kayak gini nih Lah iya emang kamu disini ngurusin yang boton-boton Ini ngurusin Sebetulnya adalah Bagaimana memang membuat keadaan tenang Ya namanya masalah Bukan ngadepin dengan ribet Tapi kalau ada masalah ya dihadepin dengan tenang Jadi packing kamu dulu ya Hmm? Packing kamu mau berangkat lah Tidak 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 Nanggepinya aku harus tetep Yang benernya gimana? Kalau terus orang hamil kalau mau masuk jurang Oh iya masuk jurang aja Gendeng Ya gimana caranya apapun keadaan harus dikasih tau benernya ini Aku yakin mau pergi Lah Terus kalau gak pergi gimana? Ya kalau aku ada apa-apa gimana disini? Ya ini kan bukan di desa bun Pasti anda onang yang juga bantuin Aku kan tinggal naik pesawat Tinggal naik pesawat doang Begini di Jember udah ada pesawat Kalau naik Ini kan aku Naik kereta lagi kan di satu hari Ini cuma satu jam setengah nyampe Ini kan aku lagi ada masalah Ya kan nanti ditangani dokter dulu Duh Aku ada juga gak ngerti apa-apaan juga kali Emang gak takut aku ada apa-apa? Ya takut Yaudah terus mau mbak Gak jalan aja ini Ini dibawa aja deh Ayo Ini dibawa nih Ternyata gak usah api-api kali ya Oh yaudah Satu aja pilih yang mana ini pokoknya Yang hitam aja Yang gak lama-lama perginya Dikan kamu kentau Emang gak bisa lebih dipersingkat Ya kalo bisa satu jam aku juga mau Orang gak bisa Udah diatur sebegitu Ini aku cuma takut-taku ada apa-apa aja Jinsnya mah yang mana Ini satu Yang Ayo Ya Ini anak kecil nih Ayo cepetan yuk Ini berapa ini? lo gak, kamu gak pergi itu mau di, itu yang di jemput mau dibatalin gitu maksudnya yang tegal dibatalin gitu ya paling gak terus orang besok jadi, oh anak gak jadi gitu gak usah lima hari lo itu udah paling dipepet-pepetin waktunya kan besok-besok kamu mau pergi aku gak akan malah gak ada, udah gak ada baru ada tahun depan lagi gak ada lah itu gak bawa batik batiknya yang mana? jangan yang ini lagi ini deh ini aja lo gak, ini batik jember soalnya biar ini pake batik jember langsung udah jadi kamu ke jember juga nih rencananya nah iya yang tegal ngapain sih, gak usah deh yang tegal itu bun yang tegal itu acaranya itu pada pokal bukan, aku cuman aku begini, ini kan ada detik-detik lahiran kalo memang misalnya ternyata aku harus ikut operasi gara-gara kenapa-napa darahnya apalagi lagi kayak begini, gimana ya ya bismillah deh aku pasti pulang jangan dipikirin sekarang jalan kamu tenang, kamu apa kenapa sih kamu gak bisa tenang gitu kenapa sih ya ini pekerjaan yang harus aku jalanin ya ini pekerjaan yang harus aku jalanin jangan dihadapkan sama kamu milih pekerjaan atau milih keluarga aku gak ngasih pilihan gitu loh enggak, tapi ada orang yang ada orang yang tidak leterlek bilang begitu tetapi sebetulnya pernyataannya seperti itu ya kan wajar lagi hamil wajar semua apapun juga wajar-wajar saja tetapi kan kalau melihat keadaan yang realnya seperti apa ya harus cari jalannya ya kamu pergi benar-benar hari yang iya kakak tidur di kamar bunda ya iya bikin kak biar sama kakak temenin loh ya temenin bunda pastu ya denger ya temenin bunda temenin bunda tidurnya bareng sama bunda jangan sampai ditinggal ya bibi kan lagi ada kerjaan kan sampe kak kiri pulangnya emang kapan eh bu aku udah pulang ya kamu tenang ya bapakmu lagi cari uang lagi kerja menjalankan tugas jadi kamu itu mah bukan cari uang itu mah lagi jalanin tugas ya jalanin tugasnya cari uang masa tugas gede uangnya disuruh menurut dirumah aja gak boleh pergi-pergi dulu iya iya bunda aku rasanya segala banget kalo dipukul lagi iya udah biasa nanti pergi bye 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 udah ditubuh udah ditubuh iya kok ditubuh iya udah ya aku pasti pulang kalo bisa kan udah ngomong kalo tau dikasih tau perjalanannya kayaknya 2 tahun dari Tegal kesini ya ga dah ya kan naik pesawat bisa cepet kalo memang di jember 1 jam setengah sampe kesini selamat menikmati selamat menikmati ahí iya 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 Ini alas yang saya taruh di atas itu untuk merekam kontraksinya. Kalau nanti ada kontraksi, dia akan terekam di gambaran kertas di jantung bayinya ya. Kalau posisi jantung bayi, kita cari bagian punggungnya, Pak. Nah, karena kan posisi punggung bayi seperti ini, kalau dia posisinya begini, taruh di perkiraan kita bagian dada. Ini untuk alat monitor gerak bayi. Jadi, kalau ibu merasakan bayi bergerak, setiap bayi bergerak, orang-orang bergerak. Kenapa? Untuk apa? Karena dua alat yang ditempe, ibu tidak bisa menggambarkan hasil gerak bayi. Oh, iya. Kan ibu tahu ngerasain? Kalau ga gerak-gerak. Kalau ga gerak-gerak. Kalau ga gerak-gerak. Kalau ga gerak-gerak. Maunya ga berosok ya. Ajaan yang gede, mbak. Hah? Enggak, ibu. Jarum baik kok, nih. Jarumnya tuh. Ringgir darah banyak tabung. Tepat tabung. Tepat tabung buat apa sih, sus? Darahku udah habis banget ini. Elektrolit. Untuk contoh darah. Tepat bulat. Upsi kan jari-umkan obe. Upsi kan jari-umkan jari itu. Oh, uah. Upsi kan jari-umkan epikah-uruh. Upsi kan jari-umkan jari bahsiu- видим belge-imkan seolah semisian panggah-uruh. Romain tak jari-umkan ketakutanして. Międzypahar aby ti不是 sp joyful jacket. capacit batang jari-umkan jari-umkan komu lebih lan ha-sit golf kentobra dia. App我想 jari-umkan lengkap. Purnat bain jari-umkan slow ini. Tepat nyari angkut 01 flash problem. H��. Udah lah bunda belum keramas, diciam-ciung Ciam-ciung Oh my god Tidak putus Nanti lah Kayak melewat kesana gitu Tuh, tuh, tuh Iya, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Dia juga capek karena gitu mulu Kalau gak gerak-gerak Kalau keluar, tuh, tuh, tuh Ini memang aneh banget Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Lagi nih, kayaknya tuh Ini kepalanya nih Tuh Tau itu kepalanya Cuma di mana-mana di doang Tenang, kita lihat dulu Yang detail tuh Iya, lebih dari atas Saya pikirin udah pengenamannya Semua ibu pasti gitu Mas Gimana anaknya Gimana melahirin Dua tujuh kosong lima Tidak boleh lah Biarin, pokoknya udah dua setengah Ini bisa salah ya Bisa aja dua sembilan Bisa juga dua setengah Tapi bagi kita Kita gak terkuatin Masa udah dua setengah ke atas Nah, penting umurnya Semangat deh Kalau udah dua tujuh setengah Masa udah dua hari Dua tujuh koma lima Iya Iya Sudiknya di-double Eh Nah, coba Saya pengen Sudah boleh Sudah boleh Sudah sebaranya Oke Paman yang terakhir Oke Baik, kurang banyak Sudiknya Dibus Ini kan udah di-rekam kan Nah, naik terus Arus garangnya juga bagus Dikali pusat Bayangnya naik 2,7 Akutuban oke Kita menuju Kita menuju Masa akan operasinya Ibunya harus tenang Nih, lihat yang luar dong Aku kurangi dong Udah Masa gitu doang dong Ini mau berapa rambut Ya, malah nih Apa-apa, udah biasa Kok gitu ya Sepuluh pas yang gini Aku tutup rakek Tugasnya dokter Susah itu menenangkan pasien Itu udah tugas kita Jadi lah Tugasnya nekosnya Tugasnya dokter Tuhan jauh Ok B Giant yaudah sabar, tanyain dulu dokternya masih mau kesini, sabar aduh ya ampun sakit aku lebih jelek banget nih mas ya namanya gak sakit masih tau jelek aduh ya udah gak usah situ anak bayi tunya bayi gini iya ayo itu tuh dokternya dateng tuh susternya masuk susternya iya kayaknya tuh susternya dateng cc tadi batanya dibutuhin 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 tuh mulut kayaknya aduh ya ampun ayy suster yaaam yaaam gimana kalo kaya rekam aja tuh aduh susen gak bisa di rekam kan bisa sakit sus iya iya di rekam aja saya kan harus lurus badannya di CTG iya iya gak ketahuan nanti ko kok why why iya yaaaw iya 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 oh di bawah di bawah di bawah di bawah jadi ke bawah dia mau cari tempat keluar kan ini ada yang ada kalau mau keluar bagus dia mana jangan coba mau ngeluk-ngeluk nanti kita itu loh itu gimana mau ngomong direcam saya kontrol dulu kontraksnya nanti mungkin kalau kontraksnya sering akan saya kontrol di dalam untuk memastikan apakah perlu di operasinya atau perlu sekarang atau bisa di indahnya aturan selain today kalau malam ini malam ini ini saya kontrol mulusnya dulu ya makanya di cek dulu kalau enggak malam ini berarti dia coba rebah ke sana sedikit ini karena babynya neken ke bawah aduh dia neken melulu kayaknya ini mau keluar bayinya aduh suster lagi tadi udah agak tarik nafas panjang terima kasih oksigen mau tidak mau tarik nafas panjang gila muter gitu muter-muter gitu kayaknya ini banyak kalau bayinya bergeraknya bergeraknya tuh gak mau ngapain mau keluar mau keluar udah waktunya berarti dia mau keluar masa mau ngapain dia mau gini orang mendingan dikit deh ini lagi ini lagi neken lagi ini lagi neken lah aduh na udah dong ayah 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 iya oh my god Terima kasih telah menonton! 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 dokter pun sama suster lihat, wah udah bisa kok, nggak kaku ya kan. Iya, buat aku sih nggak ada yang ini. Buat aku sih biasa lah ngundung anak kecil. Tentunya senang sekali ya, bahagia sekali ya. Yang mana cucu kami lahir dalam keadaan selamat, lancar, dan sehat. Alhamdulillah akhirnya lahir, akhirnya selamat, langkah. Tentunya juga begitu ngelahirin, nggak ada kenalah apa-apa yang seperti dikhawatirin gitu ya. Dan kita senang juga punya kebunakan baru, paling kecil dibanding yang lain-lain. Nanti pasti jari tebutan tuh. Mirip Asyanti kecil ya. Cuman hidungnya sekarang ini, kalau sekarang ini kelihatan hidungnya bentuknya kayak Mas Ana, cuman muncul. Mas Ana juga mancung sih. Arsi, Adara, Musicia, Nur Hermansyah. Arsi itu singgah sana, Adara itu kecantikan, Musicia itu seniman, Musisi, Nur Hermansyah, Nurnya Anang. Panjangnya 45 cm, beratnya 25,2. Jamnya 14.12. Tanggal 14, Julan 12. Jamnya juga 14.12. Ya, yang sekarang ya mungkin. Memang kalau buat hal yang pertama, tapi aku juga udah yang ketiga jadi aku bisa merasakan. Cuman memang panik-paniknya adalah kekentalan darah yang dialami oleh Asyanti sendiri. Memang sudah ada sejarah yang tidak baik. Artinya adalah dua kali lepas. Ini kan memang bisa membayakan. Artinya dokter pernah warni di Singapura. Kalau memang ini bisa selamat, gembira antara pendaraan atau apa. Tapi ternyata juga ada yang lepas. Proses untuk penyimpanan dari pusat sendiri, itu kita harus pas momen melahirkan aja. Pas melahirkan, baby-nya selamat, ibunya gak sakit. Dan simple banget cara pengambilannya. Pertama, pengambilannya kita memang harus pas on the time melahirkan. Dokter Objin yang melakukan. Dan juga untuk semuanya di ruang operasi itu harus steril dan langsung masukkan ke collection kit kita. Perusahaan kita itu sudah canggih mempunyai alat yang bisa memproses tali pusat ini menjadi stem cell. Oke. Apa itu? Apa itu, Sean? Baby Bank, Sean? Jadi Baby Bank itu kalau zaman dulu kan memang tali pusatnya itu kan dikeringin, dikubur sama orang tua. Nah sekarang itu teknologi kan udah lebih canggih. Jadi dari tali pusat itu bisa menyembuhkan penyakit si anak ini karena sesuai dengan darah dia kan. Usaha manusia yang terbesar ya dengan jalan satu-satunya stem cell. Untuk zaman sekarang ya, istilahnya dengan teknologi yang sudah ada. Ya inilah yang bisa didapatkan. Contoh yang sudah kita, fakta yang terjadi, Thalassemia dari perusahaan kita pun udah bisa menyembuhkan dengan stem cell, Thalassemia. Terus kalau yang dari tali pusatnya, yang MSS itu nggak hanya dengan penyakit kronis aja. Wellness pun atau dunia kecantikan pun bisa digunakan. Seperti contoh anti-aging, stroke, diabetes, dan lain-lain yang bukan dari darah ya istilah. Buat 20 tahun disimpen sampai 40 tahun kalau anaknya kenapa-napa, sakit keras atau apa-apa, bisa dipakain itu biar sembuh, sehat lagi. Memang itu sekarang teknologinya udah bagus. Menurut aku, ya kenapa enggak sih kita coba kalau memang bagus. Toh kalau zaman dulu kan juga bisa dipakai juga. Katanya buat apa, aku nggak ngerti deh. Nanti kan itu kalau dikeringin bisa diminumin kebaik. Iya sama aja mungkin, cuma mungkin penyimpanannya beda. Semoga aku mau jadi anak yang baik, baik-baik. Ibi Soeha. Sekarang dengan tambahnya anak lagi satu, berarti tiga. Biar dia lebih pintar lagi jaga anaknya. Semoga anaknya yang lahir baru ingin jadi anak Ibi Soeha. Dan ibu bapaknya selalu sabar untuk membimbing anaknya sampai di warna. Terima kasih telah memberi. Ibi Soeha. Ibi Soeha love gay and even mutu. Ibi Soeha de hat dan bukankahian lahppa. Ibi Soeha put situations why you . Ibi Soeha lo ingin jadi dari awak, kermas kayaknya nahi.